Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Kita reading Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku Feminine Maskulin Energy 11 Juni Kita di 11 Juni kita mau lihat energi feminin dan maskulin Teman-temanku berharap ada ceritamu yang terbaca disini Sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu Rasakan, dengarkan Berharap ada ceritamu disini Feminine dan maskulin Under the deck, look deep within your heart Nanti kalau perlu kita bacakan Kita singkirkan aja Kita tambahkan lagi Ini udah tiga Kita tambahkan lagi dari Romance Angel Agar kita mendapat energi yang lengkap untuk feminin, maskulin Saat ini Ya, energi terakhir Feminine dan maskulin Oke Ada wedding Durikan gambaran feminine dan maskulin Ada religious factor Ini banyak yang masuk ke spiritual love ini ya Oh, terbang, terbang, terbang Teman-teman Ada, ya ini terbuka ya Ada playfulness Ini aja kita ambil Ini Kita masukkan Under the deck-nya disini Heart to heart conversation Baik, kita singkirkan Oh, sorry Baru kita buka Feminine energy, maskulin energy Feminine energy Apa yang dibawa disini Energinya Jadi teman-teman ku cukup merasakan Kamu tidak perlu berpatokan Di feminine atau maskulin Apakah kamu cewek atau cowok Ya, rasakan aja Kamu itu Cocoknya di mana energinya Pergerakan feminine dan maskulin Energi yang ku bacakan Seharusnya feminine dan maskulin Berada di energi ini Tapi belum tentu Semua orang berada di energi yang Seperti ini Oke Tapi arahnya seharusnya Udah disini Feminine That's right Maskulin Apa yang dibawa maskulin disini Maskulin energy Gambaran maskulin energy Tinker Dan Satu kartu untuk Koneksi yang terjadi Baik Under the deck disini ada Poesit Teman-teman ku ayo kita rapikan Yang disini ada apa tadi katanya Ada passion Ada new beginning Dan romance Oke New beginnings Melihat building block Yang punya dua energi Koneksi kalian Ini ada yang akan Masuk ke fase baru Hubungan baru Atau ada yang benar-benar Terblokir nantinya disini Ya Jadi kalau terblokir Dengan satu orang Orang lama Kamu akan masuk ke dalam Hubungan baru Karena ada new beginning Baik kita susun Udah melihat kartunya ya Ada waiting Ada religious factor Dan plightfulness Oke saya rapikan ya Oke teman-teman Kita sudah punya kartu-kartunya Apa sih yang sedang terjadi Dengan feminin dan maskulin Hari ini saat ini Kita lihat energinya Koneksi feminin dan maskulin Disini ada building block Jadi building block Membawa dua energi Ya Building block ini di angka 10 Jadi ada energi yang klimaks Di antara feminin dan maskulin Klimaks disini Dalam arti mungkin Kalian saat ini terblokir Ya Perlu pembaharuan Mungkin ada hubungan yang mulai Bosan disini Apalagi yang ada Kalau dalam pernikahan Ya Perlu pembaharuan disini Karena energi udah 10 Harus masuk ke energi 0 atau 1 Ya Perlu di refresh disini Ada hubungan bermasalah Bertengkar Atau seperti apa Perlu pembaharuan Kalau kalian single Kalian lajang Mungkin akan menarik hubungan baru Oke Jadi kalau hubungan yang berjalan Perlu pembaharuan energi Dan disini nanti Akan ada energi-energi Yang kalian benar-benar Kandas Dengan seseorang Namun disini juga ada potensi Untuk perbaikan Antara kamu dan seseorang Jadi ada tiga ya Satu bisa benar-benar kandas Kalau energinya seperti ini Koneksinya Antara kamu dengan seseorang Terblokir Lalu kedua Ada hubungan bermasalah Yang bisa diperbaiki Dengan energi building block Ya Yang ketiga Ada energi Kalian akan menarik Orang baru Karena energinya Udah masuk ke sini semua Oke Baik Teman-temanku Sadar atau gak sadar Kita lihat disini Kartunya poisit Kamu itu Dalam kondisi yang siap Bersama Atau tidak bersama Kamu siap Ya Balik ke tadi Potensinya apa Untuk memperbaiki Sebenarnya ada kesiapan Dari kalian berdua Untuk membangun hubungan baru Ada kesiapan Oke Intinya Energinya disini Siap Karena apa Dengan kartu Poisit disini Kamu itu udah Sampai Pada titik Apa ya Penuh kebijaksanaan Dan pengetahuan Jadi ada pengalaman Masa lalu Antara kalian berdua Atau kamu dengan siapapun Ini kamu udah banyak Sekali ilmu Yang kamu dapatkan Di dalam sebuah hubungan Kalau untuk hubungan Maskulin Feminine Ya Sehingga disini Kamu udah bisa Merasakan fase baru Akan segera dimulai Dalam hidupmu Udah ada Kebutuhan Untuk sebuah fase baru Makanya hubungan Ingin diperbaiki Atau memang Ingin dikat Nah makanya ini Ada cerita Terblokir Benaran Jadi ada nih Di antara kalian Yang udah berpikir Kayaknya aku dan dia Ini udah gak bisa Aku benar-benar cut Ada disini Lalu disini Ada yang benar-benar Memikirkan Mungkin masih bisa Diperbaiki Karena apa Karena ada Heart to heart conversation Jadi ini balik kepada kalian ya Mungkin akan ada usaha Untuk memperbaiki Ya karena ada Energy thinker Dari kalian ini Ya Aku tuh masih Merasa cocok dengan kamu Aku bisa menerima kamu Mungkin aku suka Atau cinta kamu Tapi aku mikir-mikir Kalau menurut aku Ini bisa Diperbaiki Maka aku akan Membangun Tapi kalau setelah Hasil Thinkerku disini Kamu tidak bisa Lagi diperjuangkan Maka Habis cerita Blok Ada cerita yang begitu Sehingga Energy poisit Adalah energi Yang kamu siap Berdiri Dengan dia Atau tanpa dia Good Ini bagus ya Oke Makanya disini Nanti ada Heart to heart Conversation Ya Heart to heart Conversation Akan ada Pembicaraan Dari hati ke hati Oke Disini Ada katanya Look deep Within your heart And you feel my love My love for you Is as deep As the ocean Nah jadi Kalau mau dirasa Mau dikata Masih suka Masih cinta Iya Aku masih Suka sama kamu Aku mencintai kamu disini Tapi balik lagi Aku harus pikir-pikir Disini Kalau pantas ini Diperbaiki Maka Akanku Perbaiki Kalau tidak Pantas Maka Akanku Block Itu energinya Maka disini Ada Energi Poisit Siap Heart to heart Conversation Ini ada Bentuk-bentuk Usaha Pembicaraan Dari hati ke hati Lalu disini Ada indikasi New beginning Nah itu ya New beginning Ada awal baru Jadi awal baru ini Bisa kita menarik Orang baru Kedalam kehidupan kita Atau disini Tadi hubungan lama Diperbaiki Ada passion Disitu masih Ada magnetic Masih ada tarikan Antara kamu Dan pasangan Disini Masih suka Masih suka Ya Lalu disitu ada Romance Cupid Arrow Strikes Jadi ini adalah Orang yang kamu cintai Feminine Mencintai maskulin Maskulin Mencintai Feminine Hanya energi Sorry guys Hanya energi Dalam kondisi Terblokir Hari ini Saat ini Nanti balik lagi Ke cerita yang tadi Apakah mau dibangun Mau ditutup cerita Atau mau Diperbaiki Oke Teman-temanku Waiting Ada waiting Di atas sana Ya Katanya ini ada Situasi Di situation In false Marriage Satu Mungkin ada cerita Di dalam pernikahan Antara kamu Dan seseorang Oke Lalu disini Mungkin ada yang ingin menikah Ada yang mikir-mikir Kalau ingin menikah Ya Masih ada mikir-mikir nih Apa yang dipikirkan Gak tahu Apakah duit Atau apapun itu Ya Lalu disitu Gak tahu Apakah kamu terhubung Dengan seseorang Yang disini Rumah tangga Atau wedding Ini adalah Masalah Untuk kalian Nah ini ngerti Artinya ya Berarti kamu terhubung Dengan orang yang Telah berumah tangga Oke Nanti banyak nih Kalau cinta segitiga Yang mungkin mikir-mikir Setelah aku pikir Ini berat Ini gak mungkin Udah Aku mau blog Bisa jadi Seperti itu Ada Sorry Aku minum dulu Teman-teman Ini pagi Oke Sampai mana Religious factor Jadi ini beberapa Kalian ini masuk Kedalam spiritual Love Atau Satu koneksi Yang terjadi Antara kamu Dengan seseorang Ini ada Kaitannya dengan Apa ini Dengan Spiritualmu Ya upgrade Oke Your love life Is influenced By your religious Upbringing And spiritual Part Ya Lalu ada Playfulness Nikmati katanya disini Allow your inner Yachtful Jadi nikmatilah Karena ini cinta Ya nikmatilah Katanya disini Jadi mau Kalau mau dikata Masih ada cinta disini Ini adalah cinta Ya Cinta Jadi kalau pasangan Yang berjalan Apakah itu rumah tangga Atau kalian pacaran Masih ada cinta disini Antara kamu Dan seseorang Oke Kalau ada hubungan baru Ada energi yang juga Kamu merasa cocok Sebenarnya dengan Seseorang Bahkan mungkin ada Rasa cinta disini Baik teman-temanku Kita masuk kepada Perasaan feminine Maskulin Energy feminine The tribe The tribe Disini feminine Merasa cocok Ya Soul member Soul family Kita bikin space disini Oke Aku tuh merasa Kamu cocok dengan aku Ya Tuh The tribe Tapi di energi The tribe Ini juga Kamu lihat ya Ada jerapah Yang masuk di dalam kubah Ini yang tadi aku bilang Ada energi juga Menutup diri Si feminine ini Tapi Ada jerapah Yang disini juga Siap berinteraksi Keluar Ya Siap berinteraksi Keluar Disini yang tadi Balik lagi ke energi Aku lihat-lihat dulu Aku lihat dulu Kalau masih bisa Ya ayo Kalau masih tidak bisa Kalau memang tidak bisa Mungkin building block Benar-benar terjadi Terblokir Artinya hubungan bisa putus Bisa ending Bisa apa aja disitu Ya Kita rubah susunannya dulu Kita rubah susunannya dulu Yuk Kita tebar kartunya Untuk melihat Perasaan-perasaan Mungkin Energi yang dibawa Feminine Energi yang dibawa Maskulin Jadi si feminine Disini masih merasakan The tribe Sebenarnya aku tuh Cocok sama kamu Sebenarnya aku cinta Sama kamu Tapi kenapa Ada energi yang terblokir Ya Apapun disini Masalah antara kamu Dan mereka Ya Di maskulin energi Ada energi Tinker Maskulin coba Melihat Secara Logika Disini ya Lebih melihat Pada kenyataannya Disini cobalah Kita lihat dulu Feminine energy The tribe Feminine energy Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Baik Maskulin energi Satu Dua Tiga Maskulin energi Satu Dua Tiga Baik Under the deck Disini ada Kartu satu Ya Energi balik ke satu Seharusnya Satu Rider Ayo kita rapikan Dan kita mulai Membaca Teman-teman Ya Lihat ya Under the deck Disini rider Rider ini dua energi Lagi aku bilang Oke Rider Bercerita tentang Kedatangan dan Kepergian Kamu kalau lihat Gambarnya Kuda yang datang Lihat kepala kuda Dan kuda yang pergi Ya Terlihat punggung Oke Jadi disini Di dalam energi Feminine dan maskulin Ada bahasa Aku tuh mau datang Karena aku masih Menginginkan kamu Tetapi juga Aku mau pergi Karena aku dan kamu Toksik Ya Ada cerita yang Gak jelas Cerita yang muter-muter Oke Ini juga bercerita Tentang kabar Mungkin kamu Beberapa kamu Menerima kabar disini Oke Teman-teman Kita singkirkan Under the deck nya Ayo kita perhatikan Kartu-kartu kita Teman-teman Koneksi hubungan Feminine maskulin Terblokir Building block Building block Jadi sebenarnya Di building block Ada energi baru Dan ada energi Yang terblokir Ya Salah satu Memberi cinta Yang satu Memberikan energi Dok ya Memberikan kasih Cinta Pelayanan Pengabdian Yang satu Energinya disini Energi yang Melindungi Melindungi Mengasuh Merawat Aku mencintaimu Aku memberikan cintaku Padamu Itu kata feminin Dan yang maskulin Disini Aku juga akan Melindungi kamu Itu Energinya masih Sebenarnya Tadi dikatakan Ada cinta disini Ada cinta Oke Walaupun cinta maskulin Masih merah Membara Dan cinta feminin Ini udah masuk ke Energi yang divine Ya Yang satu Memberikan stabilitas Dan rasa nyaman Yang satu Seperti rumah Ya Yang lain Energinya kunci disini Bagus sekali Sebenarnya Teman-temanku Hanya ada beberapa Case yang membuat Ini jadi gak bagus Kenapa Ya Tadi dikatakan Rider sama The Snake Ya Ada cerita yang Toxic terjadi disini Antara kamu Dan seseorang Kalau untuk Energi yang Mungkin Terblokir Ya Teman-teman Feminine Dengan The Tribe Ada perasaan Aku tuh Masih suka kamu Mencintai kamu Ya Aku merasa cocok Dengan kamu Tapi mungkin Ada energi disini Setelah aku pikir Aku harus menarik diri Mengundurkan diri Ya Ada energi yang Tidak maksimal Disini Di dalam diri Feminine Energinya pecah dua Gak tahu kenapa Ya Apakah karena Feminine disini Ini yang gambarannya Juga ada pilihan Ada pilihan Ya apakah Feminine berumah tangga Oke Karena ada kartu rumah Atau ada kaitannya Dengan rumah Karena disini juga Ada energi Parent Atau orang tua Ya Jadi kalau lajang Ada kaitannya dengan Orang tua Menurut Feminine Mungkin aku Mengundurkan diri Lebih baik Walaupun aku berharap Ada perubahan Yang terjadi Antara aku dan kamu Tapi kayaknya Aku benar-benar Harus keluar Dari siklus Yang sedang terjadi Di antara kita Makanya Ini si Feminine Badannya separoh Di dalam kubah Separoh keluar Oke Masih bisa Masih mau Dia berinteraksi Ya Tapi dia udah Menutup dirinya Separoh disini Itu energi Feminine Oke Cinta ya Karena energinya Di kartu dog Lelah Itu yang dirasakan Feminine Ya Satu keadaan Yang Dia merasa Tidak pasti Crossroad Sama Cambuk Ini satu Kondisi yang Melelahkan Ya Merasa tidak pasti Dimana tempat Saya berdiri Atau saya harus Memilih Bertahan Atau melepaskan Ya Yang jelas Feminine yang dibawa Disini ingin Keluar dari Siklus ini Ya Beberapa Feminine Berumah tangga Bagaimana Dengan maskulin Kalau kita Lihat energi Maskulin Ini dia Melihatnya Tadi lebih Pakai Logika Ya Energinya Strategi Disini Dia mengikuti Jalur logis Disini Ya Memang Disini Dia berpatokan Atas apa Yang sudah Jelas Menurut Maskulin Segala hal Disini Sudah persis Terlihat Ya Sudah terlihat Disini Jadi Dia berhitung Dengan Logikanya Oke Segala Sesuatunya Persis Seperti Yang terlihat Sudah terbentang Antara dia Dan kamu Ya Maskulin Juga Mungkin disini Memiliki Informasi Yang dia Butuhkan Menurut dia Dia sudah Punya Cukup Informasi Oke Jadi Ya Kalau dengan Energy Thinker Maskulin Berpikir Ya mungkin Aku mencintai Kamu Tetapi Disini Tidak Cukup Hanya Dengan Cinta Ya Paling Tidak Kita Memiliki Kesamaan Di dalam Hubungan Ini Oke Memiliki Kesamaan Memiliki Apa ya Keinginan Yang sama Seperti itu Sehingga Bagi Maskulin Ini adalah Waktu Saya Mempertimbangkan Pro Dan Kontra Disini Di dalam Kemitraan Antara Aku Dan Kamu Jadi Contoh Kalau Maskulin Merasa Banyak Beratnya Antara Aku Dan Kamu Kamu Udah Merit Ribet Dia Bisa Saja Melepaskan Nanti Walaupun Kita Lihat Dia Ada Cinta Disini Ya Dan Maskulin Juga Membawa Energi Yang Aku Lihat Saat Ini Boleh Kita Katakan Keras Kepala Atau Ada Ego Hari Ini Saat Ini Untuk Dia Tapi Dia Pikir Ini Harus Pakai Logika Menghadapi Apa Yang Terjadi Antara Aku Dan Kamu Oke Teman-temanku Cinta Yang Dirasakan Maskulin Ya Beberapa Maskulin Disini Katanya Terikat Kontrak Surat Dengan Cincin Maka Dia Sudah Bertunangan Apakah Itu Kontrak Kerja Apakah Bisa Jadi Rumah Tangga Karena Ini Cincin Ya Kalau Kotanya Perasaanku Maskulin Akan Aku Mencintaimu Tetapi Disini Kalau Ini Kontrak Kerja Tapi Disini Karirku Lebih Penting Maka Maskulin Akan Mengambil Tindakan Apapun Itu Ya Jadi Teman-temanku Sebab Itulah Energi Maskulin Berada Di Energi Tinker Jadi Apa Kalau Mau Kita Katakan Ini Hubungan 50-50 Ini 50-50 Ada Energi Mikir-mikir Dari Dia Kamu Lihat Feminine Bawa Energi Dok Maskulin Bawa Energi Beer Dia Pakai Logika Kamu Pakai Kasih Dan Pengabdian Disini Oke Ini Bisa Jadi Enerjimu Keseluruhannya Kamu Udah Berpikir Seperti Ini Rasakan Jadi Kalau Kamu Dominan Feminine Kamu Bawa Rasa Ini Kalau Kamu Dominan Maskulin Kamu Punya Energi Yang Lebih Logis Disini Melihat Segala Hal Dengan Logis Disini Ya Dia Berpatokan Pada Kenyataan Yang Terjadi Bagi Maskulin Ya cinta Bukan tentang Perasaan Aja Ya Cinta Tentang Kemitraan Yang disitu Ada Interaksi Fisik Semua Dipikirkan Si Maskulin Disini Oke Teman-temanku Kayaknya Maskulin Menemukan Jawabannya Menurut Dia Tadi Kita Lihatlah Ada Gambaran Feminin Agak Menutup Diri Menarik Diri Maskulin Mikir-mikir Jadi Teman-temanku Kalau Mau Diambil Sebenarnya Ini Energi Di Dalam Diri Seseorang Sebenarnya Kalau Kamu Jeli Kamu Bisa Merasakan Dua Energi Ini Ada Di Dalam Dirimu Apalagi Kalau Kamu Orang Yang Balance Dan Seimbang Kamu Bisa Merasakan Perasaan Perasaan Ingin Mundur Perasaan Capek Perasaan Ingin Menarik Diri Walaupun Cinta Sementara Logika Kita Berkata Apa Ini Berat Ini Sulit Memang Kita Cinta Disini Tapi Kita Harus Tegas Kita Harus Lihat Pakai Logika Feminine Energy Cross Buku Beberapa Feminine Tertutup Beberapa Feminine Aku Lihat Energinya Di Cross Ada Beban Tekanan Yang Dirasakan Ada Rasa Sakit Yang Dirasakan Maskulin Energy Di Hati-hati Dengan The Snake Koneksi Hubungan Koneksi Hubungan Antara Feminine Maskulin Di Kartu Sabit Beberapa Kalian Hubungannya Terputus Awan Ya Beberapa Ada Case Ada Salah Paham Ada Perasaan Kehilangan Ini Banyak Energi Yang Terluka Beberapa Mungkin Tutus Antara Kamu Dengan Seseorang Oke Feminine Penuh Beban Tekanan Dan Penderitaan Maskulin Membawa Energy Snake Snake Bisa Positif Berbicara Tentang Keinginan Ya Hasrat Napsu Ketahanan Juga Ada Di Energy The Snake Oke Namun The Snake Bisa Saja Menjadi Licik Disini Oke Bisa Saja Mencekik Muu Feminine Ya Baiklah Teman-temanku Feminine Maskulin Ada Potensi Untuk Perbaikan Tapi Semuanya Balik Lagi Nanti Ya Kalau Menurut Kalian Oke Untuk Diperbaiki Kalian Memperbaiki Tapi Kalau Menurut Kalian Ini Berat Kalian Akan Benar-benar Ngeblok Disini Dengan Energi Terputus Walaupun Ada Rasa Nyaman Walaupun Kamu Orang Yang Membuka Pintu Hatiku Ya Orang Yang Bisa Membuat Aku Bersandar Orang Yang Dimana Tempat Aku Bisa Merasakan Cinta Sebenarnya Untuk Diri Seseorang Kondisi Yang Sangat Bagus Balance Dan Seimbang Kita Juga Harus Menyertakan Logika Kita Tidak Hanya Main Perasaan Aja Disini Ya Karena Ketika Kamu Hanya Bekerja Dengan Salah Satu Dari Bagian Dirimu Maka Kamu Akan Capek Pakai Akal Aja Kita Akan Keracunan Disini Tercekik Oleh Logika Kita Sendiri Ya Pakai Rasa Rasa Karena Tekanan Perasaan Oke Ambil Tindakan Katanya Disini Ambil Tindakan Baiklah Teman-teman Itu Cerita Feminine Maskulin Di Hari Ini Tanggal Berapa Tadi Ya Berharap Ada Yang Bermanfaat Semoga Ini Jadi Apa Ya Jadi Patokan Untuk Kita Oke Jadi Kalau Mau Dikata Cinta Ada Cinta Tapi Pertimbangkan Lagi Ya Ada Cinta Disini Look Deep Within Your Heart And You Will Feel My Love Jadi Lihatlah Kedalam Jauh Kedalam Hatimu Dan Kamu Akan Merasakan Cintaku Ya My Love For You Is As Deep As The Ocean Disini Cintaku Jauh Lebih Dalam Dari Lautan Balik Lagi Lihat Juga Dengan Logika Kalau Cerita Cinta Sangat Cinta Disini Sangat Mencintai Ya Teman-teman Saya Aisyah Ambil Bisa Kamu Ambil Lepaskan Yang bukan Energi Kamu Jadi Cinta Juga Harus Pakai Logika Ya Oke Ambil Bisa Diambil Salam Dariku Sekian Dan Terima Kasih Da 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 G��� Gag Bisa T disfrut Bisa 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 Terima kasih.